Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang di youtube di metamorfosis tanduran salam adem ayem tentrem disini kita akan membuat bonsai kelapa ini yang besar kita ubah menjadi kecil ini ya teman-teman baik mungkin bisa lebih dekat nantinya kita akan buat pohon kelapa ini yang besar ini akan menjadi kecil seperti ini tentunya tidak butuh waktu yang cukup lama mungkin sekitar 5 bulan sampai 6 bulan disini kita akan buang yang daun-daun tua atau daun kering ini setelah daun kering seperti ini langkah selanjutnya adalah kita akan buang daun-daun yang besar juga di perlahan-lahan kita potong satu persatu setelah seperti ini kita akan coba belah ini ya untuk batang-batang yang sisanya ini oke kita mulai belah satu persatu ini fungsinya untuk agar tunas yang baru itu tidak terlalu tinggi ya teman-teman jadi kita buang saja nanti ditunggu sampai kering kira-kira seminggu atau dua minggu kita belah lagi yang batang berikutnya biar tidak patah kita ambil ujungnya ya kita lihat ada ujung di tengah ini ya ujung ini kita buang teman-teman sisakan ujung yang ini saja ini ini kita sisakan sudah jadi tampilannya seperti ini sekarang teman-teman usakan yang ini jangan sampai patah ya ya kita lanjutkan dengan pembersihan yang berikutnya pelan-pelan saja ini kita sayat lagi setelahnya ada yang bilang sayat mawar ya ini jangan terlalu sampai ke bawah takutnya ujung yang ujung daun ini akan patah kita sayat lagi batang berikutnya setelah seperti ini kelihatannya teman-teman ini bahwa yang di dalam ini adalah daun muda jangan sampai patah kira-kira kita tunggu seminggu nanti kita bisa belah lagi sampai ke bawah ini terambilan terakhir ya teman-teman kita dapatkan hasil seperti ini ini ujungnya ujung ini jangan sampai patah ya kalau misal pun patah nanti akan tumbuh tapi lebih lama lagi ya terakhir kita seperti ini kita tunggu kurang lebih seminggu atau 10 hari nanti kita sayat lagi ke bawah itu tadi ya teman-teman sudah kita lakukan perawatan untuk pohon bonsai kelapa yang sudah tua ini semoga besok bisa tumbuh subur seperti ini dan disini sebaiknya jangan menggunakan tanah kita cukup menggunakan kerikil atau pasir untuk medianya biar nggak tumbuh cepat kurang lebihnya itu aja teman-teman ini video ini saya buat dengan natural jadi kurang lebihnya banyak salah mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh